Industri kopi di tanah air saat ini sedang mengalami peningkatan yang signifikan. Namun sayangnya, kondisi ini belum memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan petani kopi. Kapasitas lahan yang minim menjadi salah satu kendala petani kopi untuk mengembangkan produktivitasnya. Indonesia saat ini menjadi negara penghasil kopi terbesar keempat di dunia. Setelah Brazil yang berada di urutan pertama, disusul Vietnam dan Kolombia yang berada di posisi kedua dan tiga. Ketua Umum Partai Perindo Hari Tanu Sudibyo menilai akses dana murah dalam mendapatkan fasilitas lahan dan pelatihan serta infrastruktur yang tepat dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kesejahteraan petani kopi. Hal ini disampaikan hati saat penyapa asosiasi petani kopi dan gabungan kelompok tani di Pasuruan, Jawa Timur. Jadi satu hal yang ironis, di mana Indonesia penghasil kopi besar, tapi petaninya miskin. Nah ini harus dicari tahu kenapa begitu. Mungkin lalanya diberbesar. Kemudian bagaimana produktivitas mereka meningkat, yaitu dengan alat-alat yang dimodernya. Intinya berikan kesempatan kepada mereka untuk berkembang. Budidaya di kopi memang masih kurang maksimal. Mungkin perlu pelatihan-pelatihan atau edukasi untuk budidaya. Partai Perindo termotivasi untuk terus melahirkan program-program kerakyatan yang dapat memberikan pembekalan bagi petani kopi dari segi pelatihan dan strategi pemasaran. Sehingga pertumbuhan kopi Indonesia terus meningkat secara kuantitas maupun kualitas. Dari Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Tim Liputan MNC Media, laporkan.